Buka bersama saya di Matius Fasal yang ke-25 mulai ayat yang ke-31 Judulnya adalah penghakiman terakhir Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Jadi orang nanti dipisahkan di penghakiman terakhir di sebelah kanan dan di sebelah kiri Dan pada yang sebelah kanan, raja ini ngomong begini Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan Bagi mu sejak dunia ini dijadikan Sebab, penting perhatian ini Mulai atik kalima ini Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan Ketika aku haus, kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit, kamu melawat aku Ketika aku diam di dalam penjara, kamu mengunjungi aku Maka orang-orang benar itu menjawab Dia katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau minum Atau haus dan kami memberi engkau minum Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian Bila manakah kami melihat engkau sakit Atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau Dan raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Berhenti sampai di sini Pada penghakiman terakhir nanti Seluruh orang manusia akan dipisahkan di sebelah kanan dan sebelah kiri Dihakimi menurut kacamata Tuhan sendiri Tuhan menjadi hakimnya Makanya selama di bumi ini, Bapak Ibu jangan menjadi hakim buat orang lain Menghakimi pasanganmu, menghakimi pendetamu Menghakimi gembalamu, menghakimi saudaramu Kita tidak boleh menghakimi Bahkan kita bukan untuk menghakimi Bahwa penghakiman adalah miliknya Tuhan Kalau selama di bumi ini kita menghakimi Artinya engkau tidak melakukan apa yang Tuhan mau Dan engkau melanggar kebenaran firman Tuhan Sebab penghakiman adalah milik Tuhan Karena merasa manusia itu merasa paling benar, paling pintar, paling suci, paling hebat Paling segala-galanya Makanya bisa menilai orang lain seenak udelnya sendiri Padahal bagian kita adalah melakukan firman Tuhan Bukan untuk menilai orang lain Karena penghakiman tetap di ujungnya adalah milik Tuhan Ketika kita menghadap Tuhan Tuhan ngomong Seperti ketika aku lapar, kamu memberi aku makan Ketika aku haus, kamu memberi aku minum Kapan Tuhan? Kalau kamu ini melakukannya Kapan aku bisa melakukan hal seperti itu Tuhan? Tuhan, Tuhan katanya Dan Raja itu, ayat 40-nya Dan Raja itu menjawab mereka Aku berkata kamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudara ku yang paling hina ini Jadi selama di bumi ini ternyata Kita ini harus belajar Dengan orang-orang di sekitar kita Kita tidak boleh merendahkan Kita tidak boleh berperasa tidak buruk Kadang Tuhan malah uji Benar tidak? Kadang ada orang-orang tertentu yang datang kepada kita Bukan memanfaatkan Makanya kita harus memiliki kepegantuan Memang ada orang datang kepada kita untuk memanfaatkan kita Tapi ada beberapa orang yang datang kepada kita untuk benar-benar menguji kita Benar tidak? Kalau kita diberkati, kita bisa berbagi kepada orang lain Benar tidak kita ini peduli dengan orang sekitar kita Benar tidak kita ini peduli, benar-benar real Peduli dengan orang-orang yang hina Orang-orang yang rendah Coba dicek perlakuanmu Sama sopirmu Seperti apa Sama pegawainmu Sama asisten rumah tanggamu Coba kita ini lihat, cek nih Perlakuan kita seperti apa Terhadap orang-orang yang Mulai status sosial lebih rendah daripada kita Ini kita anggap hina Atau kita anggap Sepele atau kita anggap Mereka itu tidak berharga Ternyata kita harus melakukannya Sama rata sama semua orang Harus melakukan yang terbaik Mau itu orang punya status tinggi Atau orang yang statusnya lebih rendah dari kita Kita harus tetap menghormatin Kita harus tetap melakukan yang terbaik Jangan-jangan ketika kita ini melakukan yang terbaik Kita melakukannya benar-benar Itu adalah orang yang diutus Tuhan Untuk ngetes kita Karena Kalau kita ini berlaku Orang yang paling hina ini Hina yang Menurut kita siapa Bisa orang yang statusnya sosial di bawah kita Makanya bersyukur nih Kalau kita bisa memberi makan orang lain Menjadi berkat buat orang lain Bapak-Ibu Ini kesempatan saya mengomong Di channel Youtube ini Banyak sekali iklan Dan beberapa orang komplain Kok iklannya banyak ya Pak Iklan itu yang naruh dari pihak Google sendiri AdSense Dan saya bersyukur ada iklan itu Bapak-Ibu waktu nonton video ini Sebenarnya memberkatin banyak orang Karena penghasil dari AdSense Dari Youtube ini Saya tidak makan sendiri Hampir sebagian Hampir Sebagian penuh Saya pakai untuk Membeli Makanan kasih orang-orang yang membutuhkan Saya tabur untuk hamba-hamba Tuhan Saya tabur untuk pelayan-pelayan Tuhan Saya tabur untuk Anak-anak Tuhan yang membutuhkan Saya belikan beras mereka Belikan kebutuhan hari-hari Saya benar-benar Mau salurkan Hasil dari AdSense ini Untuk membagi Kebutuhan buat orang-orang yang membutuhkan Dan itu sangat membantu sekali Bapak-Ibu Makanya bersyukur Kalau ada iklan itu Tonton saja Bapak-Ibu sudah nonton Nonton saja Itu sudah Jadi berkat buat kami Karena iklan Ada AdSense-nya Dan jadi Berkat buat Bapak-Ibu Mendengarkan firman yang Kita upload di dalamnya Jadi ini berkat Yang terima dari pihak Google AdSense Kita Salurkan ke Sebagian kita salurkan Untuk kebutuhan orang-orang yang membutuhkan Kebetulan Saya punya Kerinduan suatu hari Saya akan memberi makan Sebuah kota Dan saya dimulai dari Memberi makan puluhan orang Sampai hari ini Saya puji Tuhan Sejak kita terima AdSense ini Penghasilan ini Kita bagikan Untuk orang-orang yang membutuhkan Terima kasih Yang sudah jadi subscriber Terima kasih sudah setia Menonton Channel ini Bapak-Ibu memberkati kami Bahkan Bapak-Ibu menjadi berkat Buat orang lain Yang Yang gak bisa makan Yang kekurangan Yang hidupnya Benar-benar Untuk kebutuhan Ini saya salurkan Untuk beli-beli Benar-benar beli Sembaku Kebutuhan makanan Hari-hari Dan itu menjadi berkat Buat mereka Suatu hari Saya akan Suruh mereka bersaksi Dan itu Powerful sekali Saya Memiliki kerinduan Suatu hari Saya akan memberi makan Sebuah kota Dimulai dengan hal yang Sederhana dahulu Saya percaya Di Matius Fasal 14 16 Ketika Yesus melihat Orang-orang yang Rombongan Kalaik ramai Setelah mendengarkan Firman Tuhan Yesus Melihat dengan Belas kasihan Karena mereka butuh Makanan Dan Matius 14 Ayat 16 Ngomong begini Tetapi Yesus berkata Kepada mereka Tidak perlu Mereka pergi Jadi Mereka hanya dapat Hanya memiliki Lima roti Dan dua ikan Dan ketika mereka lapar Disuruh beli makan sendiri Ternyata Yesus Ngomong begini Tidak perlu mereka pergi Kamu Harus Memberi mereka Makan Ini adalah satu hal Yang luar biasa Dan Tuhan Taruh dalam hati saya Untuk memberi makan Sebuah kota Dan dimulai dari Membeli makan Sampai hari ini Ratusan Puluhan orang Belum sampai ratusan Puluhan orang Keluarga kita belikan Sembako Dan itu memberkati mereka Sekali Ada beberapa Bapak Tuhan Dan saya belajar Dan saya belajar Sama mereka Setiap bulan Dia memberikan Makan Untuk orang-orang yang Kekurangan sampai Lima ribu Sebelum sampai sana Saya Imannya belum sampai Ini dimulai Dari penghasilan Dari Youtube ini Makanya bersyukur Bapak Ibu Terima kasih yang sudah nonton Sudah diberkati Sudah Menjadi Pelanggan setia Saya akan terus Upload Kotba Membangkitkan Kebenaran Firman Bapak Ibu Semakin dewasa Dalam Kristus Di sisi lain Juga dapat penghasilan Untuk memberi makan Orang-orang yang berkebutuhan Dan Ini menjadi hal yang Luar biasa Karena Tuhan Mau Kita menjadi berkat Pokoknya begini Ketika kamu Lapar Kamu memberi aku makan Ketika aku di penjara Kau mengunjungnya Waktu kapan? Waktu Kalau engkau ini Melakukannya Kepada saudaraku Yang paling hina ini Ternyata Tuhan seringkali Ngetes Tetap Ada hubungannya Dengan uang Karena uang Tidak boleh nempel Dalam hati kita Saya punya bisnis Punya usaha Tapi usaha Dan bisnis saya Bukan tujuan utama Saya dulu Ngejarnya Beberapa tahun yang lalu Kita ngejar Beli aset Beli ini Beli itu Untuk masa depan Ternyata Tuhan Maunya lain Beberapa tahun terakhir ini Tuhan ngomong Tabur Tabur Untuk orang yang membutuhkan Kamu mendingan menabur Buat kerajaan Allah Itu yang nilainya kekal Dan ternyata Kita sudah lakukan Hampir setahun ini Jadi berkat bagi banyak orang Dan nama Tuhan Saya percaya dipermulihakan Saya berdoa Bapak Ibu Memiliki kepekaan Kepada orang-orang yang susah Di sekitarmu Yang membutuhkannya Jangan abai Jangan masa bodoh Dengan orang yang kekurangan Kalau engkau diberkati Tujuannya Berkat itu bukan untuk dirimu sendiri Tapi berkat itu ada Ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan Hak orang-orang yang susah Dan saya percaya Ketika kita ini bisa dipercayakan perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara besar Kalau Tuhan bisa percayakan berkat Kepada kita Untuk jadi kepanjangan tangan Tuhan Untuk orang-orang yang susah Untuk orang-orang yang kekurangan Saya percaya Kita Suatu hari didapati menjadi orang yang berkenan Menjadi Orang golongan orang Waktu penghakiman terakhir Dikumpulkan dalam sisi kanan Bukan sisi kiri Kalau orang yang sisi kiri ini Dimulai 41 ini ngomong begini Dan ia akan berkata juga Kepada mereka yang di sebelah kirinya Nyahlang kau dari hadapan ku Hai kau orang-orang terkutuk Nyahlang ke dalam api yang kekal Di dalam Ades Dalam Gehenai Lautan api kebelerang yang kekal Telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya Sebenarnya Sebenarnya neraka itu diciptakan Sebenarnya bukan untuk Manusia Neraka diciptakan untuk Malaikat-malaikat memberontak Bersama Lucifer Dan iblis Serta Antikristus Tetapi Mereka gak mau sendirian Mereka nipu orang Kristen Terutama orang yang menipu orang dunia Menyesatkan mereka untuk menjadi temannya Suatu hari Ia akan dibuang Kedalam lautan api kekal Atau Gehena Di ayat 42 Setelah Sebab ketika aku lapar Kamu tidak memberi aku makan Ada orang lapar di sekitarmu Coba cek Jangan masa bodoh Mungkin saudaramu Kekurangan gak bisa makan Temenmu gak bisa makan Jangan masa bodoh Jangan Gak mau tahu Karena Suatu hari Apa yang kita kerjakan itu Diperhitungkan Tuhan Sebab ketika aku lapar Kamu tidak memberi aku makan Ketika aku was Kamu tidak memberi aku minum Ketika aku seorang asing Kamu tidak memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang Kamu tidak memberi aku pakaian Ketika aku sakit Dan dalam penjara Kamu tidak melawat aku Lalu mereka pun akan menjawab Dari katanya Tuhan Bila manakah kami Melihat engkau lapar Atau haus Atau sebagai orang asing Atau telanjang Sakit Atau dalam penjara Dan kami tidak melayani engkau Maka ia menjawab Mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang Tidak kamu lakukan Untuk salah seorang yang dari Paling hina ini Coba cek nih Paling hina Di sekitarmu itu siapa Mungkin ada tukang sabu Mungkin ada OB Mungkin ada pembantu Mungkin ada Sopir dan lain sebagainya Ada mungkin ada karyawan Yang satunya lebih rendah Mereka kalau kita tidak perhatikan Jangan-jangan Kita tidak memperhatikan Tuhan Makanya kita meski peka ini Jangan-jangan Ini orang-orang yang Ada susah di sekitar kita Itu benar-benar Sengaja ditaruh ke Tuhan Untuk ngetes hati kita ini Benar nggak Nguji hati kita ini Benar apa nggak Ternyata hati kita Lebih memikirkan diri kita sendiri Jangan sampai kita didapatin Kamu nggak mau beri makan Aku nggak mau beri baju Kamu nggak mau beri minum Nyala daripada hadapanku Jangan sampai kita didapatin seperti itu Di ayat 46 Dan mereka ini akan masuk Ketempat siksaan yang kekal Tetapi orang benar Dalam hidup yang kekal Ternyata Tuhan ngomong Simple loh Perhatikan orang di sekitarmu Kalau engkau hari ini diberkati Bahkan Waktu kita lagi Bangkrut Usaha kami lagi bawa belur Keuangan kami lagi bawa belur Justru itu Kesempatan terbaik buat saya Saya sama istri saya Gila-gilaan taburnya Kita tabur Buat orang-orang sekitar kita Orang yang membutuhkan kita Tabur Kita baru berkati mereka Padahal kita sendiri Nggak hidup Dalam kecukupan Kita lagi kondisinya bangkrut Tapi kita berkati Suka cita sampai hari ini Dan istri saya Melihat buahnya Pelan-pelan Tuhan pulihkan Keuangan kami Tuhan pulihkan Apa yang kita kerjakan Dan Tuhan Tambah perbesar Kapasitas kami Dan itu Powerful sekali Jangan tutup mata Dengan orang sekitarmu Jangan-jangan mereka yang susah Mereka yang kekurangan Mereka yang membutuhkan Itu ternyata Orang-orang yang Dari Tuhan Orang yang diutus Tuhan Bahkan menggambarkan Ngomong Kapan Tuhan aku Nggak memberi makan Kalau kamu nggak memperhatikan Orang yang terhina ini Kapan aku memberi minum Kapan aku memberi baju Kapan aku mengunjungi Kalau kau nggak melakukan Seperti orang yang hina Bukankah banyak orang Di sekitar kita Orang status sosialnya Lebih rendah Coba tanya Tuhan Jangan terlalu egois Untuk buat dirimu sendiri Untuk kepentinganmu sendiri Coba mikirin Kenapa sih Tuhan berkatiin saya Tuhan kenapa Tuhan kasih kelimpahan ke saya Tuhan kenapa Kasih bisnis yang bagus Dan menghasilkan Keuntungan profit yang besar Sebenarnya apa Untuk saya foya-foya Untuk nyenengin diri Untuk saya hidup dalam kemewaan Atau benar-benar Ada tujuan Tuhan Ada visi Tuhan Yang Tuhan benar-benar Taruh dalam hidup saya Ketika saya diberkati Karena dalam setiap rupiah Yang Tuhan percayakan kepadamu Ada bagian itu Orang-orang yang susah Ada bagian itu Orang-orang yang Membutuhkan makan Membutuhkan minum Membutuhkan pakaian Kita harus belajar peka nih Sebagai orang percaya Supaya kita didapati Menjadi orang yang dikumpulkan Dalam sisi kanan Bukan sisi kiri Kita akan masuk Dalam meja perjamuan Dalam pengakiman terakhir Bukan masa masuk Dalam sisi kiri Dan ujungnya kita masuk Dalam penjiksaan Yang kekal dan abadi Saya berdoa Hari ini Buka matamu Lihat sekililikmu Bersyukur Kalau Tuhan berkati kamu Sampai hari ini Jangan pelit-pelit nih Jangan pelit Saya ini orang Dari Jawa Timur Dari Malang Orang Malang itu terkenal Orang Jawa Timur Terkenal kikir dan pelit Dulu sebelum Percaya Tuhan Bahkan setelah dalam Tuhan Saya masih kikir dan pelit Dan pelan-pelan Itu nubahkan saya Itu nubahkan Sekarang saya dengan istri saya Satu kebahagiaan kami adalah Menabur 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 Dan menabur Tidak ada yang lain Kita perhatikan Bahkan ini Saya punya rencana Tidak tahu Kamu dikenapin Muji Tuhan Kalau sampai Kita benar-benar diberkati Kita bisa memberi makan Ratusan orang Bahkan ribuan orang Saya tujuannya Memberi makan sebuah kota Itu sebagai impian saya Dan saya lakukan dari Memberi makan Puluhan orang Dan sampai hari ini Tiap hari ini kita jalan Kita hari ini sering Kali tabur Dan tabur Dan tabur Suatu hari Saya akan ingin Didapati menjadi orang yang Didapati menjadi hamba Yang berkena di hadapan Tuhan Saya percaya bahwa Ibu coba ingin didapati Menjadi hamba yang berkenan Ketika menghadap Tuhan Eh engkau hamba yang baik Aku tu lagi lapar Kamu kasih makan Aku lagi haus Kamu kasih minuman yang terbaik Makanan yang terbaik Kamu belikan baju aku yang terbaik Kok urusnya aku Kok hibur aku Loh kapan Tuhan Tuhan Ketika kau memperhatikan Orang yang Lebih hina di sekitarmu Yang orang Istilah orang dunia itu Second Second class Kelasnya lebih rendah Tetapi Ketika kita ini berhati Memberikan Bagian kita yang harus kita kerjakan Tuhan akan berkati Kalau Bapak-Ibu hari ini Belum diberkatiin Tuhan Bisnismu Kacau Keuanganmu Berantakan Usahamu Bapak belur Keluargamu Kacau dan berantakan Belajar Nabur Nabur Di tempat subur Nabur Kepada hamba-hamba Tuhan Yang Pelayanannya murni Yang real Hatinya murni Bukan mata duitan Banyak hamba Tuhan Mata duitan soalnya Tabur Ke hamba Tuhan Yang urapan Yang powerful Itu yang menjadi berkat besar Ada gereja-gereja yang bergerak Dalam pengurapan Tabur kemana sana Itu adalah tanah subur Kalau nabur Asal nabur Nanti tanah di Bapak Tuhan Tidak akan bertumbuh Di tanah Gersang Tumbuh sebentar Akhirnya layu Akhirnya mati Tapi kalau Bapak Ibu ini Naburnya di tempat yang subur Dekat sumber mata air Sumber mata airnya adalah Roh kudus sendiri dong Ada Kesuburan Ada hadirat Tuhan di sana Benih Bapak Ibu akan Bertumbuh Berlipat kali ganda Apapun itu Mau keuangan Kalau Bapak Ibu ingin Beri terobosan Tabur keuangan Tabur keuangan Ketika saya ini Keuangan saya susah Justru Saya sering kali Nabur gila-gilaan Sama istri saya Tuhan pelan-pelan Bolehkan Tuhan pelan-pelan Coba cek nih Jangan pelit Jangan kikir Fokus pada dirimu sendiri Karena dari semua Ada karena Dari semua Berkat yang Tuhan Berikan kepada kita Ada bagian Ada bagian Yang harus kita tabur Ada bagian Yang harus kita makan Di 2 Korintus Fasal yang 9 S10 Karena Tuhan Pasti berkatin kita Kalau Tuhan berkati kita Artinya Tuhan Menyediakan benih Bagi kita 2 Korintus 9 S10 Ia menyediakan benih Bagi penabur Tuhan yang sediain benihmu Dan roti untuk dimakan Berhatikan Bapak Aik Sehari ini Di tanganmu ada apa Hari ini Engkau punya apa Itu adalah benih Jangan dimakan semuanya Ia menyediakan benih Bagi penabur Dan roti untuk dimakan Di dalam berkat Tuhan Ada 2 bagian Satu benih Yang harus kita tabur Satu lagi Makanan yang harus kita makan Supaya kita ini sehat Continuous fit Kita sudah pakai Pakaian bagus Layak pakai Kita tidak sakit-sakitan Karena kita memiliki Makanan yang nutrisinya Bagus Dan sehat Dan kita tinggal Di tempat sehat Ada bagian Dari setiap berkat Tuhan Yang kita nikmati Untuk mencukupi Kebutuhan kita Ada juga Ada bagian Yang harus kita tabur Ia juga akan Menyediakan benih Bagi kamu Benih yang kita tabur tadi Benih itu akan Dilipat gandakan Dan menumbuhkan Buah-buah kebenaran Kalau lipat ganda Bertumbuh besar Akhirnya menghasilkan buah Buahnya kebenaran Banyak sekali Orang ingin berikir Dan terobosan Tapi pelet kikir Hari ini belajar Nabur Kalau ingin Kalau kamu nabur uang Kamu akan tewewang Kamu nabur kebaikan Kamu akan nuai kebajikan Kamu nabur murah hati Kamu akan Nuai Perhatian Dan kasih sayang Orang lain Apa saja yang kamu tabur Suatu hari Kamu akan tewe Kamu nabur angin Hari ini Kamu akan tewe badai Bapak belur Punting beliung Kamu nabur Angin Kamu akan nuai badai Kamu nabur Kejahatan Kamu akan nuai Kedurakan Sebab Sepapun yang kita tabur Dalam kehidupan kita Akan balik kepada kita Hari ini Bapak ibu dengar Pengen beriktur Dan terobosan Tabur penimu Tabur penimu Saya gak minta uang Bapak ibu Bapak ibu bisa memberikan Persembahan Kemanapun Bapak ibu Digerakan Tuhan Tanya Tuhan Saja Karena dari setiap berkat Yang Tuhan percayakan Sama kamu Ada benih Yang harus ditabur Ada benih Yang harus ditabur Tujuannya supaya Ada panen Ada tuayan Tidak kelaparan Ketika bangsa Israel Jadi Kenapa sih Permulaan awal Bangsa Israel Jadi budak Pertamanya Kelaparan Kekeringan Akhirnya datang Ke Mesir Nemuin Yusuf Minta gandum Minta gandum Minta gandum Akhirnya Ditukar balik Gak ada Hartanya Kambing domanya Udah habis Akhirnya tubuhnya Diberi jadi budak Pada akhirnya Baru sadar Dari semua berkat Yang diberikan Dari tanah Mesir Kepada orang-orang Israel Harus ada benih Yang harus ditabur Pelan-pelan Nabur Nabur Ada benih yang dimakan Ada benih yang nabur Ujungnya Tidak Tidak kekurangan Kembali Kenapa Bapak ibu Sampai kekurangan hari Jangan-jangan Benih yang bagian Yang harus ditabur Ternyata kamu makan Semuanya Untuk kepentinganmu Hari ini bertubah Dan balik sama Tuhan Pengen diberkati Saya percaya Tuhan itu punya Kerinduan besar Untuk orang percaya Itu diberkati Tuhan Bukan untuk mata duitan Untuk majar kekayaan Bukan Karena dari setiap berkat Tuhan kan ada tujuannya Ada maksud Ilahi Saya percaya Setiap orang percaya Harus diberkati Supaya apa Bisa memberi makan Orang miskin Bisa memperhatikan Orang kesusahan Tujuannya Kita menjadi berkat Buat orang lain Bapak ibu Punya Diberkati usahamu Bisnismu Karirmu Apapun yang kamu kerjakan Diberkati Tuhan Luar biasa Diberkati Tuhan Ada maksud Tuhan Jangan-jangan Kita gak melakukannya Memberi makan Orang miskin Memperhatikannya Menghibur mereka Kita dapetin Untuk diri sendiri Besarin perut sendiri Berhasil Beratin Besarin Keinginan sendiri Dan ternyata Rencana Tuhan Diabaikan Kita akan menjadi masuk Golongan orang yang di sebelah kiri Suatu hari Kita akan dibuang Kalau didapatin seperti itu Saya berdoa Pak Ibu Semua kita Semuanya mendengarkan ini Menjadi bagian Orang yang diberada di sisi kanan Didapatin berkenan Memperhatikan orang susah Memperhatikan orang miskin Dan saya percaya Nama Tuhan dipermuliakan Melalui kehidupan kita Terima kasih Sudah mendengar firman Tuhan Di channel Youtube Petal Kuntur Kalau ada iklan Puji Tuhan Iklan itu bisa memberi makan Banyak orang Jadi nikmatin saja Dan memang mengganggu Tapi nikmatin saja Bapak Ibu nonton itu Bapak Ibu juga menjadi berkat kok Bapak Ibu dengar firmannya Diberkatin Bapak Ibu nonton Kita dapat iklan Iklannya dapat penghasilan Penghasilan kita bisa belikan beras Belikan gula Belikan minyak Kita bagi bagian untuk orang yang Berkekurangan Saya ini tidak makan sendiri Saya masih punya usaha Jadi saya bisa Hidup dari usaha saya Ini kalau ada dari adsen Memang kita beberapa Ambil Tapi sebagian kita bagi Untuk orang-orang yang membutuhkan Dan nama Tuhan dipermuliakan Terima kasih Sudah menjadi Partner setia Sudah Dengerin firman Dan saya percaya Bapak Ibu diberkatin Tuhan Saya pun diberkatin Tuhan Kami semua diberkatin Tuhan Dan bisa menjadi berkat Buat orang lain Amen Dengerin Dengerin baik-baik Tuhan Pengen memberkati Bapak Ibu Dengan tujuan lain Supaya kita bisa menjadi berkat Buat orang lain Bukan membuat berkat Buat kita jauh daripada Tuhan Tapi dengan berkat Yang Tuhan sediakan Berkat itu Membawa kita bisa melakukan Pekerjaan Tuhan Dan memberikan pengaruh Memberikan makan Kepada orang-orang yang berkesusahan Dan nama Tuhan Tentunya dipermuliakan Berkat Jangan alergi dengan berkat Jangan alergi dengan berkat Kalau saya ngomong berkat Saya gak akan minta uang Bapak Ibu Saya bertahun tanpa pelayanan Tanpa minta persembahan Masih hidup sampai hari ini Tinggal di tempat layak Pake baju bagus Pake parfum bagus Lagi malah Pake sepatu bagus Kita nikmatin Jadi kalau saya ngomong tentang Uang Tentang berkat Saya gak ambil uang persembahan Bapak Ibu Saya ngomong tentang Supaya Bapak Ibu diberkati Apapun yang Bapak Ibu kerjakan Persembahan kan gak harus Dikasih ke gereja Bisa kasihkan siapapun juga kan Hari ini Kalau ketika Bapak Ibu Menabur Dan diberkatin Tuhan Pekerjaan usahamu Pabrikmu Bisnismu Tokomu Berkat itu Ada bagian yang harus kita berikan Untuk orang-orang yang hina Supaya kita didapatin Jadi hamba yang berkenan Ketika aku lapar Kau beri makan Ketika aku susah Kau hibur Ketika aku di penjara Kau kunjungin Ketika harus kau berikan aku Minuman Ketika aku telanjang Kau berikan aku baju Ketika kita memperhatikan Orang-orang yang Kekurangan Sedih Papa Di lingkungan kita Bahkan saudaramu yang Kekurangannya kan membutuhkan Yang kita harus perhatikan kok Apalagi Orang-orang Lain Ketika kita memperhatikan orang lain Saudara kita juga perhatikan Semua yang di sekitar kita Karena kita meski tahu Jangan sampai Ternyata Segala sesuatu Menurut diizinkan Tuhan Untuk menguji dan mengetes hati kita Sebenarnya Tuhan Sayangannya Tuhan Bukan setan Hari ini Setan sekali tengking Pakai nama Yesus kaleng kabut Tetapi Cintakan uang Uang itu Uang itu gak berdosa Cintakan uang yang bikin berdosa Cintakan uang yang pelit kikir Mata duitan Itu orang cintakan uang Fokusnya pada diri sendiri Cintakan uang Kalau orang cintakan uang Akan jatuh Dalam berbagai percobaan Orang yang ingin kaya Kan jatuh dalam berbagai percobaan Untuk ngetesnya Untuk memurnikan hati kita ini Gak nempel kepada uang Kita harus belajar Memperhatikan orang-orang yang hina Beri mereka makan Beri mereka minum Beri mereka baju Hiburkan Kunjungin Dan berkati Pasti Hati kita lama-lama Tidak lagi cintakan uang Tapi kalau uang Jadi segala-galanya Bapak Ibu dengarin pendeta Ngomong duit aja udah alergi loh Ngomong persembahan alergi Jangan-jangan pendeta ini minta duit Dengarin Bapak Ibu Kalau saya ngomong uang Saya yang tidak minta uang Bapak Ibu Saya minta hati Bapak Ibu diserahin ke Tuhan Jadi korban Bapak Ibu diberkati Tuhan Supaya jadi berkat bukan orang lain Dan nama Tuhan dipermuliakan Amen Saya berdoa Ini satu kegerakan ilahi Biar Tuhan Bikin terobosan melun Akan hati Bapak Ibu Dan apa saja yang Bapak Ibu kerjakan Tuhan berkati Tuhan berkati Bapak Ibu bisa memberikan Perhatikan orang-orang yang susah Dan nama Tuhan dipermuliakan Lewat kehidupan Amen God bless you